Pada 18 Juli 2021, secara serentak dilaksanakan pencabutan nomor urut calon kepala desa se-Kabupaten Indra Girhilir, di mana pilkades dilaksanakan secara serentak di 96 desa dari 19 kecamatan di Kabupaten Inhil. Pencabutan nomor urut merupakan salah satu tahapan dari beberapa tahapan proses pelaksanaan Pesta Demokrasi pemilihan kepala desa secara serentak yang harus dilalui oleh calon kepala desa. Dijadwalkan hari H pencoblosan pilkades serentak yakni pada tanggal 12 Oktober mendatang. Meskipun suasana tahapan pilkades serentak berbeda dari tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19 yang harus menerapkan protokol kesehatan. Namun hal ini tidak mengurangi antusias peserta maupun masyarakat untuk mensukseskan proses pemilihan kepala desa serentak. Hal ini dapat terlihat dari bermunculan wajah baru para calon kepala desa dari kalangan milenial. Tentu hal ini mengembirakan, di mana kesadaran generasi muda untuk aktif terjun untuk membangun daerah menuju lebih baik mengalami peningkatan. Di mana salah satu desa yang menjadi pantauan tim gemilang televisi dalam proses pencabutan nomor urut yakni Desa Sungai Ganteng kecamatan Kempas. Di desa ini pencabutan nomor urut dimulai pada pukul 9 pagi yang dihadiri oleh perwakilan camat Kempas, pengawas kecamatan, panitia pelaksana pemilihan kepala desa, BPD, tim kesehatan, unsur Babinsa dan Babinkan Tipmas, serta kelima calon kepala desa. Usai pelaksanaan pencabutan nomor urut, salah satu calon kepala desa dengan nomor urut 2 Popi Andriko Esham mengatakan, dirinya termotivasi untuk maju dalam pelaksanaan pilkades di desa Sungai Ganteng karena ingin berperan aktif bahu-membahu bersama masyarakat untuk membangun desa. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu kunci dalam pembangunan desa. Hal ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pembangunan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Alhamdulillah, sejauh ini proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Sungai Ganteng berjalan dengan lancar. Kemudian, penitia juga bekerja secara profesional dan saya berharap pelaksanaan nantinya ke depan pada datang bulan Oktober pas pemilihan kepala desa berjalan secara lancar juga. Oke, sesuai dengan arahan dari Buat Indra Geri Hilir, yakni proses pembangunan di desa itu tidak terlepas dari DMIJ plus terintegrasi di mana desa bisa berkaitan dengan OPD-OPD untuk membangun desa tersebut. Dan untuk desa Sungai Ganteng sendiri, itu merupakan desa yang cukup luas menurut pandangan saya di mana potensi-potensi pembangunan mesti digalakkan lagi. Dengan adanya pemilihan kepala desa yang serta ini, kita berharap pembangunan di desa, terkhusus desa Sungai Ganteng, itu pembangunannya lebih merata dengan transparansi dari segi pendapatan desa itu dari mana dan diperuntukkan ke mana, jadi masyarakat mengetahui asal-usulnya tersebut. Jika desa itu sudah maju, otomatis Kabupaten Indra Geri Hilir juga akan maju. Seberapa penting bagi Bapak keterlibatan masyarakat untuk mengawal proses pembangunan desa tersebut? Sangat penting sekali, karena tanpa adanya pengawasan dari masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan semestinya. Besar harapan pelaksanaan Pilkade Serentak diikuti oleh seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih, serta mengawal proses lahapan sampai hari yang akan dilaksanakan pada 12 Oktober mendatang. Tim Gemilang Televisi melaporkan.